Beralih ke informasi selanjutnya, sodara antisipasi pembelian bahan bakar minyak jenis solar dalam jumlah yang berlebihan. Jalan kenaikan harga BBM, stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Tanju Pinang melakukan pengawasan dan pembatasan pembelian BBM bersubsidi dengan mencatat nomor kendaraan. Beresankan pantauan di salah satu SPBU di Jalan DI Panjahitan, Kilometer 7 Kota Tanju Pinang. SPBU itu tampak ramai dengan antrian kendaraan roda 4 yang didominasi oleh kendaraan truk pengangkut material dan logistik yang akan melakukan pengisian BBM jenis solar. Mayoritas konsumen di SPBU ini sudah menggunakan kartu elektronik dalam melakukan transaksi pengisian BBM. Untuk mencegah pembelian BBM secara berlebihan, di tengah gencarnya wacana kenaikan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar, pengawas SPBU Batu 7 Sembiring mengatakan, pihaknya setiap hari melakukan pengawasan dengan mencatat nomor kendaraan dan menandai mobil yang sudah mengisi BBM. Apabila ada mobil kedapatan melangsir solar subsidi, pihak SPBU akan tegas mengusir mobil tersebut. Sembiring menyampaikan, dalam aturan yang telah ditetapkan pengisian BBM untuk roda 4 dibatasi sebanyak 30 liter, sedangkan roda 6 sebanyak 60 liter untuk seharinya. BBM jenis kendaraan, jam masuk dia, kemana jenis kendaraan? Itu kalau besoknya datang lagi? Besoknya datang lagi itu sudah, ah dia kembali. Ah, ya, dia kembali. Kalau diada yang masuk, kita usir lagi kembali. Itu berapa lagi? Satu kali aja begitu masuk, pasti kita tidak kena, kita bikin STP antara SIP 1 sampai SIP 2, ini nanti, tolong perhatikan, ini sudah masuk, yang belum masuk, nanti dianung dari STP. SIP 1 untuk kendaraan roda 4, 60 liter untuk roda 6. Sembiring juga mengaku telah mengetahui adanya wacana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Saat ini pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat, terkait kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Dedy Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.